Tidak sedikit orang berpikir bahwa melakukan tugas manajemen atau pengelolaan adalah sesuatu yang sulit dan makan waktu. Namun, hal tersebut seringkali terasa berbeda jika kamu melakukannya dalam video game. Dengan konsep yang unik serta imbalan yang menarik, game simulasi yang mengedepankan gameplay manajemen di dalamnya justru sering menjadi pilihan menarik bagi banyak gamer. Mau tahu seberapa seru game simulasi itu sebenarnya? Langsung saja kamu cek game simulasi terbaik untuk Android dan iOS Plantech Indonesia Games berikut ini. Saat pertama kali Fallout Shelter diumumkan, menyusul pengumuman tanggal rilis Fallout 4, banyak orang langsung tidak sabar ingin mencoba game tersebut. Dalam game ini, kamu akan berperan sebagai overseer atau kepala dari Vault, di mana kamu harus menjaga para penghuni Vault agar tidak kekurangan kebutuhan sehari-hari dan mengusahakan agar mereka bisa tetap hidup. Tentunya game ini akan terasa lebih menyenangkan apabila kamu sudah familiar dengan dunia Fallout, tetapi kesuksesan Fallout Shelter di pasaran nampaknya membuktikan bahwa game ini juga bisa didikmati oleh siapapun. Shop Heroes adalah salah satu game simulasi paling berpotensi di platform mobile. Meski memiliki setting media apal, di sini kamu tidak akan menjadi kesatria dengan misi mengalahkan penguasa jahat, ataupun naga. Melainkan, kamu justru hanya akan menjadi pedagang barang dan senjata saja. Tapi jangan salah sangka, karena menjadi pedagang di dunia fantasi juga sama pentingnya dengan menjadi hero dalam RPG. Pokoknya, kalau kamu ingin merasakan sisi lain dunia RPG, silakan coba Shop Heroes. This War of Mine adalah sebuah game yang cukup menginspirasi, karena di dalam game simulasi ini terdapat pesan bahwa perang adalah semua hal yang mengerikan dan mampu membuat manusia menjadi brutal. Game ini dengan cerdas menyadarkan pemainnya dengan menempatkan mereka sebagai survivor di tengah negeri yang dilanda peperangan. Kamu nantinya dituntut untuk bisa mengatasi segala masalah akibat peperangan mulai dari kehabisan makanan, wabah penyakit, memilih siapa yang bisa dipercaya, dan lain-lain. This War of Mine memang memiliki kualitas presentasi dan gameplay yang baik, namun yang membuat This War of Mine istimewa adalah game ini tidak hanya menggerakkan otak, tapi juga hati. Kalau kamu ada pencinta kucing, atau pencinta segala sesuatu yang lucu, atau kamu lagi butuh sesuatu yang bisa menyembuhkan jiwamu, maka Neko Atsume adalah game yang sangat cocok untuk kamu mainkan. Di dalam game ini, kamu akan membangun surga bagi para kucing. Gameplay yang disediakan juga sangat sederhana. Kamu cukup menaruh berbagai makanan, mainan, atau peralatan lainnya di dalam rumah. Jika kamu beruntung, maka kucing pun akan berdatangan dan bermain di sana. Kesederhanaan ini memang membuat Neko Atsume sangat mudah untuk dimainkan, tetapi game ini tetap menuntut kamu untuk bisa menerka cara menarik perhatian kucing-kucing yang berjenis langka. Football Manager Mobile 2016 serasa membuatmu kembali memainkan seri Football Manager Klasik. Pengalaman seru mengelola tim sepak bola yang pernah disajikan di versi PC akan bisa kembali kamu rasakan di platform mobile ini. Berkat tampilannya yang cukup sederhana, game ini bisa dimainkan hampir di semua perangkat mobile, bahkan low-end smartphone sekalipun. Kedalaman yang dihadirkan Football Manager Mobile 2016 memang tidak selengkap versi PC. Tapi untuk sebuah game mobile, game ini sudah cukup untuk bisa memuaskan hasratmu menjadi manajer tim sepak bola. Minions memang sudah menjadi karakter yang cukup mendunia. Namun kelebihan tersebut tidak membuat EA sebagai penerbit game melakukan hal yang setengah-setengah pada game Minions Paradise. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan dalam bentuk minigame dalam Minions Paradise. Dalam setiap minigame tersebut, akan tersedia juga berbagai imbalan yang pastinya akan membuat kamu tetap menikmati game ini. Tentunya tingkah laku Minions yang lucu serta pavariasi gameplay yang ditawarkan juga bisa membuat kamu berlama-lama memainkan Minions Paradise. Dari sekian banyak simulator pesawat terbang, nampaknya X-Plane 10 Flight Simulator adalah yang paling baik dari segi grafis, gameplay, dan pilihan pesawat. Kamu bisa memilih untuk menerbangkan pesawat komersial ataupun pesawat tempur dalam game ini. Mulai dari Cessna 172 yang menjadi pesawat wajib setiap game simulator pesawat terbang, hingga pesawat terbang raksasa seperti Airbus A320 dan pesawat tempur F-22 Raptor. Mode skenario akan mengetes kemampuan kamu dalam mengendalikan pesawat, sedangkan mode multiplayer online akan mengadu kemampuanmu dengan pemain lain di seluruh dunia. SimCity Broke 8 membawa seri SimCity ke dalam bentuk yang lebih kecil di platform mobile, namun tetap memberikan gameplay yang dalam. Seperti seri SimCity, kamu akan membangun kota yang mandiri dan sebisa mungkin menghasilkan sumber daya untuk pembangunan kota. Penataan kota dalam game ini perlu kamu perhatikan jika kamu ingin kehidupan dalam kotamu tetap berjalan dengan lancar. Apakah kamu suka menyaksikan anime? Jika kamu penasaran dengan apa yang terjadi di belakang layar sebuah seri anime, maka Kairosoft akan menunjukkannya padamu lewat game garapannya, yaitu anime Studio Story. Dalam anime Studio Story, kamu akan dituntut untuk mengelola sebuah studio animasi dengan sebaik-baiknya. Kamu dijamin akan menghabiskan banyak waktu dalam game ini, dan setiap momen pastinya akan terasa sangat menyenangkan. Kompleksitas yang pas, serta tema yang dibawahnya, pasti akan membuat para penyamar game simulasi betah memainkan anime Studio Story. Jika biasanya skenario dalam sebuah game akan menuntutmu untuk menyelamatkan dunia, maka dalam Plague Inc., kamu akan melakukan hal yang sebaliknya. Kamu akan melepaskan berbagai makhluk mikroskopik berbahaya seperti virus atau bakteri, dan berusaha untuk melenyapkan seluruh umat manusia. Tentunya, para manusia tidak akan tinggal diam dan akan berusaha untuk melawan. Oleh karena itu, kamu juga akan membuat virusmu menjadi lebih kuat lagi. Demikian sejumlah game simulasi terbaik untuk platform Android dan iOS plan TakeInAsia Games. Tidak ingin ketinggalan video baru dari kami? Jangan ragu untuk subscribe di channel TakeInAsia Games. Jangan lupa juga untuk klik like dan bagikan video ini dengan teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!